Assalamualaikum dalam baca ini saya akan menunjukkan satu kaedah bagaimana untuk menghasilkan objek yang ada di sebelah kiri ini dengan dimensi-dimensi yang seperti yang di yang dicatatkan kat sini jadi projek ini adalah projek 3D solid jadi kalau kita lihat kat sini kita gunakan primitive solid dan kita gabungkan ok kaedahnya adalah seperti berikut ok kita boleh nombor 1 kita boleh draw buat yang bahagian bawah ni dulu bawah piece ni menggunakan box yang ni pun kita gunakan box kemudian dekat bahagian hidung ni nanti kita akan fillet fillet yang ni kita gunakan kun jadi itulah perancangan yang saya buat jadi kita lihat boleh kita draw modeling box kita ambil dekat sini contohnya L kemudian hidupkan kita punya auto ok di sini L adalah 145 dia punya weight adalah 50 campur 20 campur 20 adalah 90 90 ok kemudian dia punya high adalah 20 ok ok jadi kita dapat objek berkenaan ok jadi yang kita punya corner dekat sini round dekat sini tak boleh berusau nanti kita boleh fillet di akhir dengan menggunakan radius 20 setiap satu ni ok jadi apa yang kita buat sekarang ialah kita bawa UCS dekat bahagian yang kalau kita lihat dekat sini dia di sini ada 90 jadi tengah tengahnya adalah 68 ok jadi maksudnya kita boleh bina satu lagi objek yang menggunakan box ok kita gunakan objek kita gunakan block modeling kemudian kita box kita letak dekat sini dia punya panjang adalah 15 campur dengan kat sini adalah 50 jadi kita nak tahu panjang dia jadi dia punya lebar adalah 68 jadi kalau setengah adalah 34 34 jadi kalau panjang ini di presenter ini ke bahagian belakang sebab ini adalah 68 jadi 34 34 50 84 ok jadi kita length jadi kita buat 84 ok kemudian kita buat panjang dia lebarnya adalah 68 ok high dia adalah 60 ok jadi kita dapat box yang macam tu kan jadi kita mark sekejap ok jadi sekarang apa yang kita buat adalah kita bawa jadi yang ini kita boleh fillet fillet menggunakan radius yang 34 yang atas ni radius yang atas ni ok kemudian kita jadi kita boleh fillet 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 yang ni radius radius dia adalah 30 68 bagi 2 adalah 34 ok kita yang ini enter 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 kemudian yang bahagian radius 34 enter kita select yang belakang belakang enter ok jadi kita dapat bentuk yang ni ok bentuk yang ni jadi kita bawa UCS ke bahagian ini supaya kita dapat membuat satu lagi box yang yang sama dengan yang ni ok jadi maksudnya kita mesti dapatkan kat sini ni jadi kita dapat 54 ok jadi kita bawa sini 15 ok kita bawa UCS dahulu UCS move end point kat sini ok jadi UCS move end point di sini ok jadi sekarang kita berada di bahagian bawah sini ok di sini jadi kita kena bawa sini dan kita kena bawa sini untuk dapatkan satu point ok jadi kat sini ini adalah 15 yang mana Z adalah 15 X adalah 20 ok jadi kita pergi kepada yang ni adalah sini kosong 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 sini adalah X 20 Z adalah 15 ok Y adalah kosong UCS move X adalah 20 Z adalah Z adalah Y adalah kosong Z adalah 15 ok jadi kita ada dekat kawasan yang kat sini ok kita bawa UCS X adalah 20 Y adalah kosong Z adalah 15 ok jadi kita ada dekat kawasan situ ok jadi kita ok kita enter jadi kita X ataupun kita punya koordinat sekarang berada di bahagian sini jadi kita bina satu satu objek ataupun satu box yang ketinggian 30 jadi kita buat kita draw box ok kita buat kosong kosong ok kita box kita buat length ini adalah kosong 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 ok cross corner adalah kosong kosong ok ok kemudian length length adalah kita boleh hidupkan kita punya auto panjangkan dia kemudian yang ini kita panjang je sebab kita nak kotong untuk dapat kita punya lurah penan dan ketinggiannya adalah 30 ok jadi kita dapat lurah yang kita nak kotong jadi maksudnya sekarang apa yang kita buat ialah kita subtract ok kita subtract objek ini enter ok jadi kita dapat 2 bahagian berkenaan ok sebelum kita subtract boleh juga kalau kita nak buat sebelum kita nak track tadi boleh juga kita buat cylinder kat sini kita bawa ke bawah kemudian kita boleh subtract ke mana-mana jadi kita boleh buat yang ini pun tak apa kemudian ok jadi sekarang kita dah ada kat sini jadi yang penting sekarang apa yang kita buat ialah kita bawa UCS UCS balik world world UCS kita midpoint di bagian sini ok kemudian kita buat line ok 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 kita buat line daripada bahagian untuk kita ok tak payah buat line tak apa sekarang kita telah berada di sini kosong-kosong-kosong bermaksud kita boleh letakkan di tengah-tengah di sini adalah jarak 65 bagaimana koordinat dia adalah X 65 Y kosong Z kosong kita dapat line jadi kita bawa see copy kita move M objek ini kita bawa midpoint di sini dia punya center kemudian kita bawa X adalah 65 Y adalah kosong Z adalah kosong ok 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 kita move yang ini ok kita move yang ini base point ok kita nak pergi kepada 65 65 X kemudian Y kosong Z kosong ok jadi kita jadi yang ini mungkin ada masalah masalah tentang UCS jadi UCS suruh dulu kemudian UCS kita balik kepada move kita pergi kepada midpoint dekat pelajar sini dan ini kita dapat scroll kita move kemudian kita pergi kepada midpoint kemudian base point berada 65 X Y kosong Z kosong ok jadi dia berada di bahagian situ eh jadi kita dah dapat objek itu dalam keadaan yang ini jadi sekarang apa yang kita nak buat ialah yang pertama yang sini semua kita dah buat ok yang ini kita dah buat yang ini kita dah buat yang dalam kemudian yang ini kita buat yang atas ni ok ok jadi yang ini berada pada center point jadi yang ini kalau kita lihat kita boleh gunakan kita draw boleh gunakan modeling kita gunakan eh yang di sini adalah koon ok koon center point or koon ialah base point kita gunakan center point di sini ok ok kemudian dia punya radius adalah 34 ok dia punya top dulu kita letak T dulu top ok top radius kita bagikan radius top radius adalah 20 ok kemudian high adalah 40 ok jadi kita dapat objek ya seperti ini ok jadi kita bina satu lagi eh silinder berdiameter 24 di bahagian atas sini eh jadi kita boleh bina eh draw modeling cylinder kita gunakan center point ok kemudian dia tanya radius radius adalah kita gunakan diameter diameter T dulu 24 kita panjangkan saja ke bawah ok berbagai bahan tempat kita nak memotong jadi yang ini kita yang ini yang ini dan yang ini kita union yang ini nanti kita subtract ok kita union yang ini 1 2 dan 3 enter ok kemudian kita boleh yang ini telah jadi satu jasat dan kemudian kita subtract dengan ini ok kita potong subtract kita potong buat lubang yang tengah tu ok siapa enter yang ini enter kemudian di bawah ini kita enter jadi kita dapat object yang seperti itu kita kalau kita kita hide kita dapat macam ni ok kalau kita regain kita akan kembali ok sekarang kita tinggal untuk membuat yang ini saja ok jadi yang ini kita boleh buat box juga ok kita boleh kita boleh slice ok jadi sekarang apa yang kita buat ialah kita move kita punya ini ke bahagian belakang sebab dia ada tebal kat sini adalah ketebalannya adalah ok ok dia tak bahagi ketebalannya kat sini jadi kita assume dia tebal dia dia adalah lima belas eh lima belas sebab eh sepuluh eh sebab sini sepuluh eh kita assume tebal ni adalah sepuluh eh jadi ini lima belas sini kalau kita tengok lebar yang ini dengan lebar yang ini ok dia lebih kurang kat sini ok kita ambil lima belas eh lima belas jadi apa yang kita buat ialah kita bawa UCS 7 ke belakang kat sini 7 ke 7.5 ke belakang kemudian kita buat satu box ok kita bawa eh pada paksi Y tu kita negatif 7.5 ok jadi kita UCS move ok kita bawa negatif 7.5 5.0 ok ok jadi ucs ok kita apa kita tak alih pun tak pula kita tak alih pun tak ada masalah jadi kita bina kat sini draw modeling box ok box kita boleh gunakan eh first corner adalah eh X 0 Y negatif 7.5 Z adalah 0 ok jadi 7.5 Z adalah 0 ok jadi kita gunakan length 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 adalah kita hidup kat kita punya auto length adalah 65 ok weight adalah 15 ok high kita boleh buka kan 6 60 ok ok jadi kita dapat object yang berkenaan jadi kita boleh kemudian kita boleh subtract jadi kita boleh gunakan subtract gunakan 3 point kita guna point yang ini satu point ini satu dan point yang bahagian yang bahagian atas adalah satu lagi eh jadi kita lihat di sini kalau kita kita slice dekat situ ok kita guna slice ambil object ini enter kita kita gunakan 3 point 3 B ambil end point dekat sini end point dekat bahagia sini dan end point dekat bahagia sini ok kita boost B ok jadi kita iris yang bahagian atas ok jadi kita sekarang ini jasad pertama dan jasad kedua jadi kita satukan dengan arahan union ok union kita dapat dekat sini dekat sini enter ok jadi kita jika kita hide ok kita akan dapat kita punya object yang macam yang macam ni eh kita hide ok kemudian kita regen ok jadi sekarang kita dalam yang ini kita just fillet ok jadi kita fillet yang left dia punya radius radius adalah 20 ok kita ambil yang ini ok ok kita ulang lagi radius 20 ok yang ini ok kemudian yang ini kita ambil lagi radius 20 kita tunjuk kerisan itu kemudian yang bagian belakang adalah kita kena orbit dahulu orbit ok ok supaya kita lebih mudah ok ada di sini eh jadi kita delete delete previous 20 ok kita select saja ok ok jadi kita kemudian kita view 3D view southwest ok jadi kita dapat objek yang macam ni ok jadi sekarang kita boleh buat yang bahagian ini objek di sini ok kita bawa UCS ke center point ok UCS balik ke world ok UCS kita gunakan center point of sini ok jadi kemudian apa yang kita buat ialah kita bina silinder raw modeling silinder kita gunakan kosong-kosong ok kemudian dia punya diameter adalah 18 ok dia punya panjang kita boleh tarik saja kemudian kita tahu dekat sini adalah 50 jarak ni sini ada 50 kita copy kosong 50 kosong eh kita gunakan kita sipi objek ini base point adalah kosong-kosong kosong ok kemudian second adalah X adalah kosong Y adalah 50 Z adalah kosong ok jadi kita dapat objek kena kemudian kita subtract ok kita subtract yang ini enter yang ini dan yang ini ok sekarang kita dah siap dan kita perlu membawa UCS balik ke world ok jadi kita bunyi apa dah siap ok ok jadi kita kalau kita hide kelihatan macam tu ok itu saja kita